Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Mbok Jar Kali ini Mbok Jar berada di depan rumah Dan sekarang di sebelah Mbok Jar sudah ada buah parijoto Yaitu buah yang berasal dari lereng gunung muria ya Dan ini tanaman Mbok Jar sudah mulai berbuah Buahnya cantik ya pemirsa Warnanya pink kemerah-merahan Dan ini sebentar lagi sudah mau masak Nah buah parijoto ini konon dipercaya sebagai sarana paling ampuh bagi ibu hamil Supaya nanti anak yang dilahirkannya kelak berparas ayu ataupun tampan Tidak cuma itu buah parijoto sebenarnya banyak sekali manfaatnya diantaranya Bisa sebagai obat diare dan sariawan Kandungan vitamin C nya yang tinggi bagus untuk menghaluskan kulit Meningkatkan kesuburan dan menambah nutrisi bagi ibu hamil Buahnya yang berwarna pink kemerah-merahan dan bila sudah matang Akan berwarna ungu ke hitam-hitaman dan rasanya akan sangat manis Namun buah yang masih muda rasanya asam-asam ada sepet-sepetnya gitu ya Tapi kalau sudah tua emang rasanya manis banget dan banyak mengandung air Orang lazim memakan buah parijoto begitu saja Atau juga dibuat campuran bikin rujak Namun bisa juga diolah menjadi campuran masakan garang asam sebagai penambah rasa asamnya ya Yang memberi rasa asam dan segar gitu Sekarang banyak olahan parijoto yang dikemas dalam bentuk teh dan sirup Nah di daerah asalnya di barang gunung muria sana Tanaman parijoto bisa tumbuh subur dan tingginya mencapai beberapa meter Dan daunnya juga besar-besar gak kayak gini Karena di daerah bokjar ini beriklim panas ya Karena di daerah pesisir pantai maka tanamannya agak sedikit kerdil Apalagi ini ditaruh di dalam pot Tapi kalau yang di lereng gunung muria sana buahnya bisa lebar-lebar Nah ini contoh buah parijoto yang masih muda ya Biasanya ini dipergunakan sebagai campuran bikin rujak Dan rasanya sangat seger ya Dan bagi yang sudah merah ke hitam-hitaman gini atau ke ungu-unguan Ini rasanya akan sangat manis banget Karena ini buah yang sudah tua Yang warnanya hitam gini Nah dan biasanya dijual dalam satu ikat begini ya Kadang juga dalam ukuran kiloan Dijual dalam setengah kilo atau satu kilo Tapi biasanya yang dijajakan di pinggir-pinggir jalan di sekitar gunung muria itu diikat begitu ya Jadi ikat-ikat sedompol gitu istilahnya Ada yang 10 ribu, ada yang 25 ribu, ada juga yang 50 ribu Menurut sedikit atau banyaknya ukuran ya Dan biasanya kalau misalnya dibawa jauh ke luar kota Buah ini ditaruh dalam besek-besek dari bambu ya Kotakan-kotakan anyaman dari bambu yang orang Jawa menyebutnya dengan istilah besek gitu Nah ini tanaman asli yang berada di hutan gunung muria Dan tanamannya sangat lebat ya Kayak semak-semak begitu Kadang juga berdampingan dengan pohon kopi Karena di lereng gunung muria banyak sekali tanaman kopi dan tanaman pari jadal Yang dibudidayakan oleh petani setempat Dan ini sangat memberi penghasilan tersendiri ya Sebagai mata penjaharian utama masyarakat di lereng gunung muria Karena buahnya yang lebat dan bisa berbuah sepanjang tahun Untuk menunggu buah pari jodoh masak Biasanya menunggu sampai 4 bulan Tergantung ya Sekitar kurang lebih 4 bulan Buah pari jodoh bisa dipanen Dan hasilnya sangat melimpah Karena kalau di lereng gunung muria itu Buahnya gede-gede ya Besar-besar gitu Tidak seperti yang ditanam di daerah lain Yang agak sedikit lebih kecil Selain sebagai tanaman obat dan tanaman konsumsi Pari jodoh juga dimanfaatkan sebagai tanaman hias Karena buahnya yang berwarna-warni dan sangat indah ya pemirsa Dan salah satu yang mengagumi tanaman ini adalah bokjar Karena bokjar suka sekali sama tanaman pari jodoh ini Walau cuma buahnya sedikit Baru sedikit ya Tidak seperti yang di alam aslinya ini Yang buahnya sangat lebat Buah pari jodoh yang konon merupakan Warisan sunan muria ini Banyak tubuh liar di area hutan Di sekitar gunung muria Namun sekarang sudah menyebar Ke seluruh Indonesia Bahkan sampai ke Filipina Julukan lain buah pari jodoh Adalah anggur asia Yang sangat dipercaya Meningkatkan kesuburan Dan buahnya yang kaya Tidak akan antioksidan tinggi Hingga bisa menangkal radikal bebas Dan mencegah kanker Dan ibu hamil disarankan Disarankan untuk mengkonsumsi buah ini Karena dipercaya bisa meningkatkan imun tubuh Dan kelah anak yang dilahirkannya akan berparah serupawan Ini benar atau cuma mitos Mbak Jar sendiri kurang tahu yang jelas Masyarakat daerah pari dan sekitarnya Sangat mempercayai hal ini Nah demikian tadi Review Mbak Jar tentang khasya dan manfaat buah pari jodoh Semoga bermanfaat Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan Silahkan like, share, dan subscribe Agar Mbak Jar makin semangat bikin konten-konten berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton